Oke, hari ini malam, jarang-jarang kan gue syuting malam Dan gue sudah ada di daerah Celeduk, tepatnya ini dekat Puri Beta Nah, di belakang gue sudah ada usaha kuliner Ini usaha kulinernya unik karena dia menjual mie Tapi dimasaknya di atas tembikar dan kita langsung makannya di atas tembikar Dan yang spesialnya lagi, ini adalah UMKM pilihan yang akan hadir di event gue Event Bar Barzar Di Kota Kasab Langka tanggal 30 Agustus sampai 3 September 2023 Jadi kalian harus hadir, kalian harus datang di sana banyak banget UMKM, UMKM pilihan gue, Magdalena, sama Bungkus Totalnya ada 100 lebih UMKM yang enak-enak Oke, catat tanggalnya ya di Kota Kasab Langka BBZ Gustu Jakarta Well, balik lagi Kita balik ke UMKM ini Jadi seperti yang gue bilang, ini mie dimasak di atas tembikar Namanya itu, mie jawara Gua selama-lama, kita ke belakang, kita langsung cobain mie jawara ini Yuk, cap yus Oke, mie bakar jawara Ini pemilih kak? Iya, betul kak Iji shooting ya kak? Iya, siap Ini bakal hadir di Bar Barzar Iya, betul Sudah terpilih Dan gue udah coba, ini enak Terima kasih Jadi, kemarin saya coba mie, pakai kuahnya pedas Iya, betul Itu mie apa? Jadi kita kan, biasanya itu mie goreng kak, Mindo Mie Cuma kita ada bumbu tambahannya, ada rempah-rempah Itu bumbu bikinan sendiri? Iya, jadi bumbu rempah-rempahnya seperti ini kak Iya, jadi ini memang udah kita olah, masak sekitar 1 jam lebih Jadi udah udah kental banget Kan banyaknya itu, kalau mereka olah, ini kan agak cair ya Ini saya bikin kental, jadi mereka lebih resap nanti di mie-nya Ini pedas? Ini agak pedas, rempah-rempah Kalau kurang pedas, kita ada cabai sendiri yang cabai rawit full Iya, kemarin soalnya gue coba pedas Terus kemarin kan packaging-nya di bowl ya? Betul Tapi namanya bakar, saya bingung tuh, kenapa namanya mie bakar? Iya, soalnya kan kita mau kasih experience baru ini kak buat konsumen Biasanya kan nyobain mie itu kan, mie biasa aja ya? Iya Ini kita coba pengen kasih pengalaman baru, dengan nanti mie-nya itu kita bakar lagi Jadi setengah matang, ada bumbu tambahan rempah-rempahnya Oh, dibakarnya di tembikar? Di gerabah, gerabah seperti ini kak Gerabah ya Oke, ini per porsi harga berapa? Ini mulai dari Rp12.000, yang paling mahal kita ada Rp25.000 Rp25.000 itu gimana? Rp25.000 itu yang jumbo kak Jumbo? Iya Dua bungkus? Bukan, jadi kita ada indomie yang khusus jumbo Yang satu setengah gitu lah kak Pakainya ini mie goreng ya? Iya, betul mie goreng Oh, nggak pakai yang lain? Nggak, jadi kita memang spesialnya itu ada bumbu tambahnya di sini yang rempah Tapi bumbu itu dipakai? Kita pakai juga Oh, oke Oke, nah Rp25.000 jumbo terus ada toppingnya kak? Ada, ada pakai sosis, telur, dan bakso Sosis, telur, dan bakso itu sudah lengkap? Iya, sudah lengkap Kalau misalkan kak mau nambah juga nih, kita ada tatuhan tornet juga bisa Oh, bisa Seperti itu Kasihnya kayaknya boleh pakai cornet tuh Boleh, boleh, boleh Ini, by the way, ini buka sudah lama? Ini kita jalan bulan keempat Bulan keempat? Iya Termasuk baru ya? Termasuk baru, betul Ini terinspirasi dari mana nih? Sebenarnya sih, kemarin kan sempat waktu mudi ke Solo nih kak Terus melihat ada tukang indomie kok rame banget Cuma dia penyajaran kan sediasa aja ya Makanya kita coba mau di daerah Tangerang, kan belum ada yang seperti ini Kita coba, ternyata respon dari masyarakat lumayan baik Lumayan ya? Iya Penjualan oke ya? Penjualan oke, lumayan Dan sebenarnya waktu itu saya juga sudah pernah review di Kianjur Itu ada mie kayak gini juga Oh, seperti kayak gini ya? Tapi mie ayam Oh Terus kalau nggak salah belakangan ada yang viral juga di daerah Jakarta Mirip-mirip kayak gini Cuma mungkin beda bumbu itunya kali Iya, mungkin beda di bumbu rahasianya kak Rahasianya Yaudah, kita langsung aja coba ini mie jawara Mie bakar jawara Oke, yuk Oke Well, ini dia guys mie-nya Mie bakar jawara Ini karena saking panasnya, ini kuahnya menyerap dia guys, menguap Jadi mie-nya maka nih guys Oke, kita langsung aja mamam Mari kita makan Uh, panas banget Wow Ini bumbunya mantep banget guys Pedas Pedas Dan rempahnya berasa banget Udah gitu dia bumbu asli mie instannya masih dipakai ya Jadi masih berasa gurih-guri mantep gitu Panas banget bro Tapi ini enak Dan ini toppingnya Ini banyak yang dapetnya ya Sosisnya Terus ada telur Telurnya ini direbus terpisah Sama ada bakso Sekarang aja kita mamam Doreh 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 Gila, ini udah pengen abis Dan menurut gue ini enak sih Ini tuh seperti yang tadi gue bilang Perpaduan bumbu mie instannya Dengan bumbu racikannya tuh mantep banget Ada pedas Gurih Dan Rasa rempah-rempahnya tuh berasa guys Mantra guys Ini mantep perasa sih Dan yang gue suka ini toppingnya juga banyak ya Nggak pelit Dan lalu lagi Panasnya awet guys Ini toppingnya juga Yang digunakan Bukan kualitas yang jelek Ini kualitas yang cukup bagus Enak Untuk porsiannya Ini sebenarnya standar Mie instan biasa ya Kalau kalian mau banyak Bisa pesen yang jumbo Seperti yang tadi abangnya bilang Atau kalian pesen 2 Porsi ini Mantep Habis Well udah abis guys Gue suka banget sama mie bakar jawara ini Sukses terus Semoga rame di Bar Barzhar Pasti rame ini enak Kalian harus dateng ke Bar Barzhar Dan nyobain mie bakar jawara ini Dan masih banyak UMKM UMKM pilihan gue Magda sama Bungkus Di Bar Barzhar nanti Well sekian dulu vlog gue Jadi kalau kalian punya rekomendasi kuliner Enak, unik, dan menarik seperti ini Langsung aja komen di bawah Dan kalau kalian punya usaha kuliner Yang mau gue review Komen di bawah juga Atau DM Instagram gue Anak.kuliner Follow juga Instagramnya Yang belum subscribe Klik tombol subscribe Akhir kata jangan lupa Mamam Bye bye Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax